Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya harap kalian baik-baik Hari ini kita berjumpa lagi Pembelajaran temati sub-tema 2 Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim All right, make sure you have Confirm your attendance Pray Dhuha and Urojah Al-Quran Okay everyone, let's start our meeting today By reciting Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Well, today we are going to learn about animals Okay, hewan sahabatku Kalian pernah memiliki hewan peliharaan? Ya, mungkin di antara kalian ada yang mempunyai hewan kucing, ikan, burung, ayam Atau yang lainnya Tentu kita menyayangi mereka dengan memberikan makan, menyediakan kandang yang baik, membersihkan kandang, dan merawatnya Nah, kita harus menganggap mereka sebagai sahabat kita Taukah kalian ada banyak sekali hewan di dunia ini? Nah, misalnya ada hewan badak Badak merupakan contoh hewan endemik Indonesia Kemudian ada hewan bekantan Yang menjadi ciri khas negara Brunei Darussalam Kemudian ada harimau malaya Yang menjadi ciri khas negara Malaysia Serta ada gajah yang menjadi ciri khas negara Thailand Masing-masing menjadi ciri khas negaranya masing-masing Kemudian di Indonesia juga ada pomodo Yang hanya bisa ditemukan di pulau pomodo Nusa Tenggara Nah, misalkan kalian mengetahui bagaimana cara mereka berkembang biak? Nah, pada pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari perkembang biakan hewan Perhatikan gambar berikut Kucing, anak kucing dengan anak ayam Bagaimana mereka bisa ada di dunia ini? Nah, tahukah kamu perbedaan cara mereka dikembang biakan dengan hewan-hewan berikut? Ada platipus, ikan pari, hiu, kuda laut, bunglon, dan kadal Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas perkembang biakan hewan Yang pertama, hewan yang bertelur atau disebut ovipar Dari kata ovum Hewan-hewannya ada ayam, burung, ikan, katak, dan serangga Mereka berkembang biak dengan cara bertelur Yang mengaraminya kemudian mentas menjadi individu baru Kemudian ada hewan yang melahirkan atau disebut vivipar Nah, contohnya adalah sapi, kucing, kambing, singa, gajah, dan lainnya Bisa kalian temukan persamaan dari hewan-hewan tersebut? Selanjutnya, ada hewan yang unik Yaitu berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan Atau disebut ovopivipar Contoh hewannya yang kita sebutkan tadi Ada kadal, ikan pari, beberapa jenis ular Bagaimana disebut ovopivipar? Mereka, hewan-hewan tersebut, bertelur dan di dalam tubuhnya Disimpan di dalam tubuhnya Mengaraminya hingga menetas di dalam tubuh Setelah menetas, baru dilahirkan ke dunia Seperti itu Nah, apa sih manfaat dari hewan-hewan itu? Kalian lihat Di Thailand, gajah diberdayakan, dimanfaatkan Dalam kegiatan festival atau perayaan Di Indonesia, komodo bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan dari berbagai negara Termasuk negara tetangga kita, ASEAN Indonesia juga banyak menghasilkan ikan Karena termasuk negara maritim Sehingga Indonesia bisa ikut dalam bidang ekonomi Ekspor ikan ke negara yang lain Dengan kita mempelajari perkembang biakan hewan Kita bisa membudidayakannya Dan ikut dalam kegiatan ekonomi Baik di negara kita atau lebih luas di global Di negara ASEAN-ASEAN Oke Nah, selanjutnya Kalian akan belajar juga tentang kegiatan ekonomi Perbedaan-perbedaannya Dan persamaan-samaannya antara sesama negara ASEAN Oke Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kita lanjut ke kebahasan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Pembelajaran tematik kelas 6 Sekarang Koli akan menjelaskan Seputar kegiatan ekonomi negara ASEAN Di mana kita tahu bahwasannya Tiap anggota ASEAN Pasti memiliki kegiatan ekonomi Gimana kegiatan ekonomi tersebut bisa Bisa sama kegiatannya Atau bisa juga ada yang berbeda Nah, kalian nanti bisa Membaca informasi-informasi Seputar kegiatan ekonomi negara ASEAN Di buku kalian Halaman 86 Hingga 88 Silahkan Sambil dibuka bukunya Disimak baik-baik Dari situ Nanti kita akan bisa Melihat Apa Persamaan karakter Dari kegiatan ekonomi Negara ASEAN tadi Dan juga mungkin Perbedaan karakternya apa Dari kegiatan ekonomi Negara ASEAN tersebut Contoh di sini Paulin akan membandingkan Dua negara ASEAN Yaitu Malaysia Dan Thailand Nah, ini Gambarnya ada Benderanya Bendera Malaysia Dan bendera Thailand Kita coba membandingkan Kegiatan ekonomi Dua negara ASEAN Malaysia Dan Thailand Setelah kita membaca seputar kegiatan ekonomi di kedua negara tersebut kita bisa menyimpulkan apa persamaan dari kegiatan dua negara tersebut disini kalau bisa ambil kesimpulan yang pertama untuk persamaannya sebagian besar penduduk bertani, jadi baik Malaysia maupun Thailand sebagian besar penduduknya bertani, agraris atau panjarannya sebagai petani yang kedua, tentu karena ini dua negara yang berbeda masing-masing memiliki mata uang yang sendiri Malaysia, mata uangnya rigid Malaysia dan Thailand, mata uangnya adalah bak kemudian, sama-sama menghasilkan bahan tambang dan dua-duanya menghasilkan barang tambang utama itu timah baik Malaysia maupun Thailand, menghasilkan tambang utamanya itu timah kemudian juga kita bisa melihat perbedaan di antara kedua negara tersebut perbedaannya bisa kita simpulkan disini diantaranya Malaysia dikenal sebagai penghasil utama karet di dunia sedangkan Thailand sebagai lumbung padi di Asia Tenggara kemudian yang berikutnya Thailand sangat mengandalkan pariwisata sebagai penghasil bebisa sedangkan Malaysia dari hasil tambang dan pertanian nah ini contoh bagaimana kita membandingkan dua negara bagaimana kegiatan ekonominya berlangsung disini boleh ambil contoh Malaysia dan Thailand kalian nanti bisa mengambil contoh beberapa negara lain misalkan Malaysia dengan negara Filipina atau yang lainnya silahkan kalian bisa mencoba terlebih dahulu kalian bisa membacanya dulu ya informasi tersebut di buku kalian itu kali lagi saya akan menjurkan kalian untuk membaca bukunya di halaman 86 hingga 88 demikian yang dapat saya sampaikan silahkan untuk mencoba membandingkan beberapa negara di Asia Tenggara terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya anak-anak Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kemudahan dalam menjalani hari-hari kita wakil khusus menjalani proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah baik kita lanjutkan pembelajaran kita kita lanjutkan ke subtema 2 masih di tema 1 subtema 2 karena subtema 1 sudah kita lalui pekan yang lalu mari sama-sama kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan alfas basmala Bismillahirrahmanirrahim lanjut ada apa saja pembelajaran di subtema 2 ini yang pertama muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar dan materinya kompetensi dasarnya yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks bacaan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca materinya menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan ya secara materi sama dengan subtema 1 tetapi ada perbedaan yaitu kalau di subtema 1 ya kalian diminta menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks bacaan yang disajikan nah di subtema 2 ini kalian diminta menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks bacaan yang dibacakan melanjutkan melanjutkan nah masih ingat tips ini ya tentang ide pokok dan kesimpulan Kak Indra ulangi sekali lagi ide pokok sama dengan gagasan pokok sama dengan gagasan utama sama juga dengan kalimat utama hanya beda pembahasan saja nah ide pokok itu 90% untuk soal tingkat SD ya termasuk soal ujian kakak kelas kalian yang lalu-lalu itu selalu ditempatkan di kalimat pertama ya jadi kalau mau mudahnya tipsnya ide pokok untuk soal tingkat SD ada di kalimat pertama yang kedua kesimpulan nah kesimpulan ini lawannya dari ide pokok biasanya ada di kalimat akhir namun tetap harus dikaitkan dengan kalimat utama melanjutkan nah sesuai dengan materi yang tadi disampaikan di awal Pak Indra sudah sebutkan bahwasannya kalian diminta menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan ya dari teks bacaan yang dibacakan nah Pak Indra akan bacakan sebuah teks bacaan kalian simak dengarkan setelah itu tentukan ya ide pokoknya apa kemudian kesimpulannya Pak Indra akan kasih jeda sedikit antara kalimat pertama dengan kalimat kedua dan seterusnya jadi tolong simak baik-baik Pak Indra akan bacakan sebuah teks bacaan yang berjudul Komodo ya paragraf pertama Komodo atau Biawak Komodo Paranus Komodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia Komodo termasuk anggota famili Biawak hewan tersebut hidup di pulau Komodo pulau Rinca Flores Gilimotang dan Gilidasami di Nusa Tenggara Biawak ini oleh penduduk asli pulau Komodo disebut Ora jadi dipanggilnya Ora Komodo di Nusa Tenggara lanjut paragraf kedua Komodo memiliki ukuran rata-rata panjang 2-3 meter ukuran besar hewan tersebut berhubungan dengan gejala gigantisme pulau gejala gigantisme pulau adalah kecenderungan hewan-hewan tertentu menjadi raksasa yang hidup di pulau kecil keadaan ini terkait dengan tidak adanya mamalia karnifora di pulau tempat hidup Komodo dan laju metabolisme Komodo kecil karena besar tubuhnya Komodo menduduki posisi predator puncak yang mendominasi ekosistem tempatnya hidup lanjut paragraf ketiga habitat Komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia oleh karena itu ini internasional untuk konservasi alam memasukkan Komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan biaya wak besar ini kini dirindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional yaitu taman nasional Komodo taman nasional Komodo didirikan untuk melindungi mereka nah itu teks bacaan yang Pak Indra bacakan silahkan kalian latihan di rumah paragraf pertama apa ide pokoknya paragraf kedua apa ide pokoknya paragraf ketiga apa ide pokoknya setelah itu kalian buat kesimpulan cukup latihan saja kalian tidak perlu untuk mengirim tugasnya ke Pak Indra ya jadi buat latihan kalian di rumah saja baik kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya tadi tema 1 pembelajaran 1 sekarang masuk pembelajaran 2 muatan PKN di subtema 1 kita sudah membahas tentang sikap yang sesuai dengan silah pertama silah kedua dan silah yang ketiga nah sekarang di subtema 2 ini kita memasuki sikap yang sesuai dengan silah keempat nah ini ada gambar yang kalian bisa tentukan yang mana yang sesuai dengan sikap silah keempat nah kuncinya Pak Indra akan sampaikan makna silah keempat ya jadi nanti kalau ada soal berkaitan dengan makna ini maka soal tersebut jawabannya adalah perilaku atau sikap yang sesuai dengan silah keempat apa makna silah keempat pertama paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan kekeluargaan dan kegotong royongan yang kedua musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi yang ketiga mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat yang keempat menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain yang kelima menghargai sikap etnis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya yang keenam menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas aman adil dan sejahtera nah biasanya sikap dan perilaku sesuai dengan sila-sila yang ada ini bentuk soalnya itu adalah kalian disajikan sikap dan perilaku kemudian kalian diminta menentukan sikap dan perilaku tersebut sesuai dengan sila keberapa nah kalau sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat kata kuncinya sebenarnya ada di musyawarah biasanya kalau ada soal yang berkaitan dengan musyawarah berdiskusi berunding menghargai orang yang memberikan pendapat saat musyawarah atau saat diskusi itu sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat nah demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang mudah ya anda mau tunggu di Indonesia dan muatan kekain insya Allah selamat belajar di rumah selamat berlatih di rumah insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang di pembelajaran berikutnya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf dari Pak Indra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton